Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Republik Gcam Intro Oke teman-teman semuanya Jadi di video kali ini Saya akan bagikan sebuah tutorial Cara mendownload dan install Aplikasi Gcam yang cocok untuk perangkat Redmi 13C Sekaligus juga disini saya membagikan Config terbaru untuk Gcam Di perangkat Redmi 13C ini ya teman-teman Jadi seperti apa Untuk tutorial kali ini Simak video ini sampai selesai Jangan di skip-skip Sebelum kita lanjutkan ke kontennya Bantu support channel Republik Gcam Dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti setelah saya upload video terbaru Di channel ini Kalian tidak ketinggalan Info terbarunya Dari channel Republik Gcam Oke teman-teman semuanya Jadi untuk langkah yang pertama Silahkan kalian download Untuk bahan-bahannya Untuk bahan-bahannya Yang pertama ada aplikasi Gcam Yang kedua ada file config ya teman-teman Oke untuk cara downloadnya Kalian silahkan masuk ke deskripsi video ini Nah nanti di bagian deskripsi video ini Kalian disini akan lihat ada dua link Yang pertama ada link Gcam Yang kedua ada link config ya teman-teman Jadi disini saya akan mencontohkan bagaimana cara mendownload confignya Kita langsung klik aja untuk link yang pertama ini ya teman-teman Sorry disini kita coba Disini saya akan coba contohkan cara mendownload aplikasi Gcamnya Jadi jika kalian mau mendownload confignya Kalian silahkan download terlebih dahulu confignya Kemudian kalian download juga Gcamnya tadi ya teman-teman Sebagai contoh disini kita akan coba download aplikasi Gcamnya Dengan cara kita klik link yang pertama ini Oke kita klik linknya Oke setelah itu kita akan langsung diarahkan ke website resmi aplikasi Gcamnya ya teman-teman Nah di bagian sini nanti mungkin kalian akan bingung Karena disini ada banyak sekali pilihan Jadi untuk perangkat Redmi 13C yang cocok yang mana Kalian bisa download yang pertama, yang nomor 2, kemudian yang nomor 3 ini ya teman-teman Dan disini untuk versinya masih sama yang berbeda hanya kodenya saja Jadi yang nomor 1, nomor 2, yang nomor 3 ini kalian bisa pilih salah satunya Oke sebagai contoh disini kita akan coba download yang nomor 3 ini versi ING Jadi untuk Gcam yang saya bagikan ini Merupakan salah satu Gcam terbaik dan Gcam terpopuler ya teman-teman Ini adalah Gcam BSG 8.1 Pixel 5 Oke langsung aja disini kita download teman-teman Kita klik link yang nomor 3 ini Oke misalkan iklan kita bisa kembali Setelah itu kita klik lagi seperti ini Dan disini kita tunggu sebentar Sampai muncul notif unduh ya teman-teman Atau muncul notif download Oke dan ini untuk notif unduhnya udah muncul Langsung aja kita klik unduh seperti ini teman-teman Oke disini kita tinggal tunggu aja sampai proses downloadnya selesai Jangan lupa download juga untuk file confignya tadi Tunggu sampai semua proses downloadnya selesai Oke teman-teman disini tadi kita udah berhasil download aplikasi Gcam dan juga confignya ya teman-teman Untuk langkah selanjutnya Tentunya disini kita langsung install aja untuk aplikasi Gcam nya Kita langsung klik seperti ini Kemudian kita klik yang tulisan install ini Kita tinggal tunggu aja disini Sampai proses pemasangan aplikasi Gcam nya ini selesai Kita tunggu sebentar teman-teman Disini untuk prosesnya gak lama Oke dan ini Untuk prosesnya disini udah selesai Kita tunggu dulu sampai pemindai ini selesai Dan ini udah selesai langsung kita buka aja aplikasinya teman-teman Oke jika kalian baru pertama kali menginstall aplikasi Gcam di perangkat Redmi 13C Maka untuk tampilan awalnya akan seperti ini Disini kalian bisa klik izinkan Ijinkan Ijinkan sampai selesai Oke kita klik lagi selesai Dan jika udah terbuka seperti ini teman-teman Artinya disini aplikasi Gcam nya udah berhasil terpasang Dan sebenarnya ini udah bisa kita gunakan ya teman-teman Namun untuk menghasilkan foto yang bagus Terus tentunya file config harus kita pasang ya teman-teman Buat kalian masih bingung bagaimana cara pemasangan config di Gcam ini Caranya cukup mudah Kalian tinggal pergi ke setelan aplikasi Gcam nya Dengan cara klik icon yang ada di bagian atas tengah ini Setelah itu kalian klik lagi yang icon gear ini ya teman-teman Oke setelah kalian klik yang icon gear Maka kalian akan langsung diarahkan ke setelan aplikasi Gcam nya Kemudian disini kalian pilih opsi yang pertama yaitu opsi config Setelah itu kalian pilih lagi opsi yang nomor dua ini teman-teman Opsi load Kalian tinggal klik aja seperti ini Setelah itu kalian akan langsung diarahkan ke file manager perangkat kalian Nah di bagian sini kalian bisa cari aja file config yang udah kalian download tadi ya teman-teman Misalkan ada di folder lain kalian tinggal buka aja foldernya Sebagai contoh seperti ini teman-teman Oke untuk file config nya ini dia kita langsung klik aja seperti ini ya teman-teman dengan sekali klik Maka disini untuk config nya udah berhasil terpasang dan untuk tampilannya udah berubah seperti ini ya teman-teman Untuk tampilannya disini udah kayak kamera iPhone dan untuk rasio gambarnya disini udah menjadi rasio gambar lebar 16 banding 9 Dan sedikit informasi tambahan teman-teman Gcam dan config yang saya bagikan untuk perangkat Redmi 13C ini dia udah support semua lensa lensa utama Lensa ultrawide dan juga lensa makro ya teman-teman Namun sayangnya di perangkat Redmi 13C mungkin tidak support untuk lensa ultrawide Jadi nanti jika kalian gunakan tool lensa ultrawide nya mungkin tidak support ya teman-teman Dan untuk config yang di tutorial ini bisa juga kalian gunakan di perangkat lainnya Jadi untuk berapa hasilnya kalian udah lihat di awal video tadi hasilnya cukup bagus di siang hari ataupun di malam hari Kemudian Gcam ini udah support juga untuk mode malam teman-teman Untuk mode malam ini untuk lensanya udah lumayan cukup lengkap Disini udah ada pengaturan Google AWB kemudian ada pengaturan astrofotografi Untuk astrofotografi ini kalian bisa gunakan untuk mengambil objek yang sangat gelap ya teman-teman Ini bisa juga kalian gunakan untuk foto bintang Oke kemudian ada mode portrait, ada mode kamera, kemudian ada juga mode video Oke teman-teman dan disini untuk tutorialnya cukup mudah dan cukup simple ya teman-teman Dan semoga berhasil, saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan video-video terbaru lainnya tentunya dari channel Republik Gcam Terima kasih atas waktunya